Intro Kalian tahu gak sih apa itu struktur pasar modal dan digital suransi? Struktur pasar modal adalah rangkaian komponen yang saling berinteraksi dalam menyediakan saran untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan pihak-pihak yang memiliki dana. Sedangkan digital suransi atau mata uang digital adalah bentuk mata uang yang hanya tersedia dalam format elektronik dan tidak memiliki bentuk fisik seperti koin atau uang kertas. Maka uang ini disimpan dan ditransaksikan melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone. Kira-kira apa ya hubungan struktur pasar modal dan digital suransi? Secara keseluruhan, hubungan antara struktur pasar modal dan mata uang digital menciptakan peluang dan tentuan baru dalam dunia keuangan. Inovasi yang dibawa oleh mata uang digital dapat memperkuat, mempercepat, dan membuat pasar modal lebih inklusif dan efisien. Tetapi, juga memerlukan adaptasi dan penaturan yang cermat oleh semua penangguh kepentingan yang terlibat. Lalu, apa kaitannya dengan video wawancara yang kami lakukan kepada UMKM yang memakai aplikasi untuk berjualan? Secara keseluruhan, struktur pasar modal dan digital suransi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang dalam ekonomi digital. Dengan mengadopsi teknologi ini, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses platform biayaan, dan berinovasi dalam produk dan layanan mereka sambil tetap mematuhi regulasi yang ada. Hai guys, hari ini kami akan mencarai beberapa pedagang yang ada di Melenung. Kalau kalian lihat, banyak juga pedagang yang lagi berjualan di sini. Mereka pakai aplikasi nggak ya dalam berjualan? Kita tanya-tanya yuk. Tomponnya ini, Kak, udah lama belum buka di sini? Baru 4 bulan, Kak. Lu baru 4 bulan, itu begitu buka langsung daftar ke GrabFood? Atau nunggu dulu nih, lihat dulu kira-kira pasarnya bisa nggak usah pakai GrabFood? Lihat dulu sebulan gitu, Kak. Sebulan setelah buka baru daftar ke GrabFood? Iya. Berarti baru ya, Kak? Iya, Kak. Lalu lumayan juga berarti? Iya, loh. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh Kakak dalam penggunaan GrabFood? Dan bagaimana cara Kakak ini membuat harga penjualannya itu nggak terjadi selisih nominal yang jauh dengan ngorong-ngorong lain? Ya, penggunaan di GrabFood itu ya, kami tambahin Rp. 3.000 gitu kan, Rp. 15.000 nanti jadi Rp. 18.000 gitu. Kalau penambahan harga itu emang dari kitanya sendiri, dari Kakaknya, atau mungkin ada share dari GrabFoodnya? Ya, kami kan nggak tahu. Kita sendiri berarti. Terus, kira-kira dalam satu hari berapa lama jam kerja dalam menggunakan aplikasi GrabFoodnya? Apa tutupnya sesuai sama jam penjualan di sini, atau kayak lebih cepat mungkin daripada di aslinya gitu? Di aplikasi duluan tutup atau gimana? Dari pendukaan itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Di aplikasi juga kayak gitu? Iya, Kak. Apakah pernah dapat orderan tipuan, Kak? Pernah. Kira-kira untuk mendapatkan solusi dari tipuan itu gimana, Kak? Saya yang menangguh. Ngambilan itu ya, Kak? Pelaporan ya? Iya. Oke, baik. Atau pernah nggak, Kak, terkendala karena kurir? Nggak. Belum pernah ya, Kak? Belum. Oke. Kalau ada, siapa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, Kak? Saya. Dari pribadi ya, Kak? Iya. Kira-kira kendala apa yang sering kakak hadapi pada saat menggunakan aplikasi GrabFood? Kendala pada saat transaksi pada aplikasi GrabFood? Enggak pernah sih, Bang. Belum pernah ya, Kak? Belum pernah. Sejauh ini masih lancar-lancar aja ya? Oke, baik. Kak, untuk mekanisme persyaratan pada saat pemakaian GrabFood itu ada terkendala atau susah nggak sih? Ribet nggak? Lumayan ribet. Lumayan persyaratannya itu ya pakai nomor handphone sama KTP. Nomor handphone sama KTP aja, Kak? Oke. Terakhir ya, Kak. Berapa kira-kira omset penjualan per hari sebelum dan sesudah menggunakan GrabFood? Sesudah dan sebelum? Iya, sebelumnya. Sebelumnya tuh dapat 300 ribu per hari. Kalau sesudah tuh dapat bisa sekiranya 500 ribu lah. 500 ribu. Berarti aplikasi GrabFood ini membantu juga ya? Tambah omset penjualan ya? Iya, Kak. Baiklah kalau kayak gitu, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Apa ini berdirinya Baru ini? Oh, lama. Gak-galah sekitar 15 tahun. Iya, iya ya. Sampai mulai pakai GrabFood gitu? Apakah ya? Pas buka GrabFood ini juga? Pas buka GrabFood. Pertama kali. Apakah ternyata orderan pifuan? Itu di pilihan pifuan? Orderan pifuan enggak, cuma sering dibatalkan ya. Oh, sering dibatalkan ya. Atau pernah enggak ada kendalanya gitu pakai GrabFoodnya? Enggak, aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Kalau ada siapa yang bertanggung jawab atas tanah-tanah orang itu apa ya? Enggak tahu pula ya, enggak pernah pula. Terjadi kendala-kendala kayak gitu. Iya, kira-kira kendala apa yang bisa dihadapkan? Kamalan seperti itu ya? Enggak ada, cuma agak sepi aja masuk orderan sekarang. Sekarang ya, iya. Enggak kayak dulu, kalau dulu kan rapi kan? Bagaimana dampak yang dirasakan oleh ibu? Tentu makan e-book, atau jokot, gitu. Ini dampak apa ini sekarang? Dampak baiknya, dampak buruknya, atau dampaknya mananya? Seperti yang harga dengan ibu, bersaing sama harga yang lain-lain. Enggak, semua sama ini harga ini. Sama ya, walaupun pakai gompot itu sama ya? Sama, enggak ada. Enggak ada, cuma ibu adalah kalau di-drip, ibu adalah. Kita kan ibu adalah kalau di-drip agak lebih naik di situ lah. Daripada di sini. Ini ibu cuma menikuti pasaran-nya aja, ya? Iya. Jadi, enggak ada ibu untuk diri harganya gitu ya? Memang enggak ada, ibaratnya sewajarnya aja lah, sewajarnya kita buat. Kalau dari awal buka-drip food ini, kan mungkin ada syarat-syaratnya, ya ibu? Hmm, bupapannya. Kira-kira syaratnya apa aja, ya ibu? Ini udah lupa tuh ya, ibu syaratnya. Minta ngasih katete? Ya, pastilah. Kita kan di foto-foto ini, tempat-tipa, masukkan foto-foto ini. Oh, iya iya. Iya, iya iya. Iya, iya iya. Ini kira-kira dalam satu hari, itu berapa lama buka-buka? Dari jam berapa bukanya? Oh, ibu buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu buka-bukanya di jam 10 juga? Iya, sama. Jadi jam 10 tetap buka jam 10 tetap buka jam 10 juga. Kira-kira berapa ongset penjalan dulu per hari ini? Gak tentu ya, deh. Kalau yang order dari grafis itu ada setiap hari atau gak tentu juga? Gak tentu juga. Udah ibu bilang, sekarang ini agak sepi, dibanding kami waktu berapa tahun yang lalu. Iya, pas covid-covidnya. Nah, berapa tahun yang lalu kami dari Bidang Surajaya di utahan. Oh iya. Berarti bukan-bukan ya bu, karena pengeja? Cuman ya. Sekarang gak sungguh lah ya. Mungkin faktor keuangan orang juga ya kan. Gak tentu juga sih bu. Kasih lagi ya bu. Apakah bapak mau memakai aplikasi grafis itu atau gofood? Itu gak ada. Tapi pernah pake ya? Pernah pake. Shopee. Tapi gak laku. Gak ada pembelinya. Setelah itu ada gak kendala lain? Kendala lainnya sekarang penjualan sepi. Gak seperti dulu lagi. Oh dulu? Walaupun pake aplikasi? Walaupun gak pake aplikasi dulu lumayan penjualan. Sekarang ini kira-kira apa dampaknya nih Pak? Gengapa? 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 Gengapa. Gengapa? Nah ini Pak, apakah tanpa aplikasi tersebut penjualan Bapak lebih banyak atau? Pakai aplikasi sama aja, karena aplikasi nggak nyangkut kemarin. Oh nggak, nyangkut kemarin. Nggak ada, karena mungkin ya karena nggak ada promonya itu bisa jadi. Aplikasi GoFood sama Sofifood Online tersebut, apakah semua menu ada di sana yang Bapak jual ini tersedia? Ada, ada tersedia. Tersedia semua ya Pak, di aplikasinya? Tapi kan hanya ini aja, nggak ada tambah, nggak ada ini, nggak ada kurang. Menurutnya tetap ini. Pak, apakah harga di aplikasi Sofifood, GoFood, dan yang lain itu sama dengan harga penjualan di sini? Beda, lebih tinggi. Harga di sana kan 6 minit. Kami ngasih harga tetap dari sini, sama ada di sana kan harusnya ada penguntungan lagi. Orang bisa di sini 15, sama ada 20. Berarti yang Bapak dapatkan itu tetap 15? Iya. Kan 20? Bukan. Tetap 15. Enggak. Kira-kira jualannya berapa tahun ini Pak buka? Kalau saya jual di sini sudah sekitar 30 tahun. 30 tahun di sini? Iya. Dari awal buka? Iya. Mulai pakai aplikasi jualan? Oh, masih baru-baru ini aja lah, aplikasi setelah ada shopping juga. Oh, yang waktu Covid itu jualannya sudah online Pak? Waktu Covid sudah online. Sudah online, tapi memang dari pas Covid juga enggak pengaruh ya Pak. Terus Pak, kalau misalnya sudah 30 tahun di sini, berarti lebih laku lah kalau misalnya jualannya offline lah ya. Soalnya ini saya lihat siang begini aja, lumayan gitu kan. Oh, tergantung promonya itu? Karena saya enggak ada promo, pakai yang udah sepuluh peluang. Namanya dari aplikasi enggak ini ya? Oh, begitu karena harganya lebih tinggi ya Pak? Iya, iya. Berarti kalau misalnya jualan di sini, yang di sekitar sini banyak pembelinya tuh karyawan berarti ya? Ya, orang luar bisa jadi, karyawan bisa jadi. Ini kan hari minggu aja kalau hari biasa, hari ini 22% ya. Oh, enggak tahu rame? Enggak, enggak tahu rame. Kan hari minggu. Kira-kira kalau onset seharinya Pak, banyak enggak kalau misalnya hari biasa? Iya, Pak. Lalu gak seperti ini sekarang? Soalnya kan bertahan 30 tahun berarti kan lumayan menjanjikan gitu ya. Ya, menjanjikan karena dirikuti aja jalannya gitu gimana gitu. Karena kan udah mengikuti kerjaan yang lain udah kemungkinan enggak? Iya, iya. Ada enggak ada di sepuluh ini gitu loh Nani. Iya, ada enggak ada. Kasarnya di musikin mati, tak mau. Selamat malam Bu. Ya, malam. Boleh perkenalkan nama Ibu umurnya berapa? Namanya Nomi umur saya 32 tahun. Ibu kira-kira jualan di sini udah berapa lama? Dua tahun lalu. Kira-kira Ibu jualan ini ada memakai aplikasi online seperti Grab, Shopping, Penata Gojek? Berkiraan Ibu jualan Ibu lebih ramai pakai aplikasi Ojek Online atau langsung? Lebih ramai langsung juga. Oh, lebih? Aplikasi juga lah. Oh, imbang lah ya. Ya, jadi menurut Ibu aplikasi ini mampet muda Ibu untuk mengambil keuntungan atau biasa saja? Mampet muda untuk mengambil keuntungan biar lebih ramai. Oke Ibu, itu aja sih. Terima kasih Ibu. Apakah pernah dapet orderan tipuan pada saat iwal kak? Order melalui Gojek? Kena? Gojek nggak. Belum pernah ya kak? Tapi manual. Oh manual? Kalau untuk order dari Gojek sering nggak kak? Oh nggak, nggak pernah. Udah nggak pernah? Oh maksudnya order, orang order sering tapi yang Ibu nggak? Yang Ibu nggak ada ya? Oke baik. Kalau ada, siapa yang harus bertanya jawab atas penyibuan itu kan? Pribadi pemilik sendiri itu gini? Orang kantor. Orang kantor. Ya. Kayak misalnya di cancel gitu kan? Ya kita minta, apa sih nama yang berada? Laporan. Laporannya. Ya tapi kadang kalau kami nggak mau ribut, udah nggak usah lapor-lapor lagi. Nggak usah lapor nggak? Enggak. Berarti? Dia tanggung sendiri aja. Tanggung sendiri? Ya tapi nggak banyak-banyak sih sikit. Paling antah 15 ribu gitu. 15 ribu. Kisaran 15 ribu sampai 20 ribu ya? Kira-kira? Kalau misalnya 20 ribu nggak lah, kita lapor lah. Langsung lapor ya? Soalnya kan kalau kita lapor nanti persetujuan sampai seminggu, boleh dibayar sama aja kan? Oh, lamanya tuh sampai seminggu ya? Seminggu batasnya. Seminggu batasnya, iya. Kira-kira kendala apa yang sering terjadi ibu pada saat menggunakan aplikasi Gojek atau GoFood? Enggak, bersih. Gak ada. Cuma ngelag aja dia. Oke. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh ibu dalam penggunaan GoFood dan GoFood ini? Dan bagaimana cara bapak ibu buat harga pada penjualan tersebut agar tidak terjadi selisih nominal yang jauh berbeda di mana? Ya kita kan menjaga kualitas bang pertama rasa kan? Kalau rasa, barulah bisa kita buat harga kayak 4-5 ribu. Kalau di sebelah kan seribu. Kayak ada pembaju bersama seribu kan ada kualitas dia. Beda, beda rasanya. Banyak sih pelanggan bilang kayak gitu. Banyak kan memang 4-5 ribu tapi rasanya memang kualitas lah gitu. Kalau yang seribu, kira gak pantas lah harga segitu. Memang rasanya kurang kayak gitu. Ini ada harga, ada kualitas. Iya. Makanya mudah-mudahan namanya rejeki kan. Kalau lagi rame, rame lagi sepi-sepi gitu. Kalau habis lebaran kayak gitu dia kemarin sepi. Di penjualan. Ya, ada pasang naik, pasang surut. Gak mungkin rame terus kan? Oh iya. Ini pertanyaannya. Menurut kakak mekanisme pakai aplikasi Gokut itu susah gak? Gak lebih gampang dia pak. Oh lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Hmm. Gimana kalau orang yang mas-mas gua gitu kan. Langsung pesan dari broker. Kita kok begitu masuk pesanan langsung disiapkan dia. Langsung dia siapin. Gak tunggu driver datang. Langsung standby dia. Boleh ada pesanan langsung bisa. Langsung di ini kan langsung masuk ke kita dulu. Iya. 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 pirusan ulang. Iya. Udah menggunakan aplikasi Gokut gak? Kemarin pernah cuman karena. Kemarin ada kenalahan umum salah yang buat kita berhenti langan jualan jadinya aplikasi Gokutnya ujim poいます. Karena два optimal tempat yang jualan ya. Dampak pemakaian pagi dua petak apakah makin menguntungkan atau lebih sedikit saja sih? Kalau kami kenal waktunya penaraan juga kurang, masih kurang sedikit, harus bekar ya. Jadi dampaknya belum terlalu kelihatan sih. Kayaknya masih biasa aja. Oke Kak, kira-kira berapa lama ya untuk jam kerjanya atau tutup usahanya? Kira-kira Om C, sebelum menggunakan GoFood berapa dan sesudahnya berapa? Ada perbedaan? Ada perbedaan? Lebih menguntungkan menggunakan GoFood ya? Membantu ya? Apakah terhadap keluarga yang kuat? Apakah terlalu kekendala sempurna ya gitu? Ada perbedaan? Terus, apakah kira-kira untuk memakai aplikasi GoFoodnya? Untuk daftar keluarga itu akan berasal yang dipermudah berarti. Kira-kira ada yang mengatakan goFoodnya, kira-kira berapa lama? Kira-kira ada yang mengatakan goFoodnya? Kira-kira ada yang berhubungan dari pagi saat? Kira-kira ada yang dipermudah ada yang mengatakan goFoodnya. Kira-kira ada yang mengatakan goFoodnya. Dalamnya seharusnya, cuman kalau bodang biasanya dia ada labor. Terus kalau miskomunikasi, miskomunikasi ini labornya bisa nyampe, pesanan ini bisa nyampe. Tiga-tiga, berapa orang-orang ibu kumah memakai aplikasi ini? Tiga-tiga, berapa orang-orang ibu kumpul? Kira-kira jualannya sudah berapa lama dan apakah seharusnya orang sudah menangkap begitu atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb.